Halo ada bentar-bentar di orangdogara Ya seperti janji saya kemarin di video sebelumnya Di video kali ini saya akan memoding Keyboard yang kemarin saya beli Yaitu Vortex Series GT-6 Saya ini dari masa depannya kawan-kawan Jadi sebenarnya keyboard itu udah selesai Ya kalian sebenarnya sih udah liat pastinya di thumbnailnya Cuman bocoran sedikit kawan-kawan Enak banget Jadi, mari kita mulai Hmm, mulai dari mana kita ya? Oh iya 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 Bahan-bahan Pertama-tama tentu saja kalian membutuhkan keyboardnya Gak-gak, serius, serius, serius Setelah di video sebelumnya banyak yang request Bang, beli PC plate-nya, bang Bang, beli PC plate-nya Ya, ya Saat itu juga saya langsung pesan PC plate yang dijual oleh Votek Seri sendiri Dan ya, kualitasnya cukup oke Kalian dikasih gasket tambahan Yang sepertinya diberikan untuk menggantikan gasket lamanya Dan mereknya ini 3M 3M, bikin poron gasket Gue gak tau sih ini memang legit Bisa dibilang poron gasket atau bukan Tapi, ya at least sih lebih empuk daripada poron gasket sebelumnya Dan untuk kekurangannya, ya paling kurang rapih aja sih Banyak kayak sisa-sisa potongan-potongannya itu Yang tidak dibersihkan sama mereka Dan plate-nya kayaknya agak sedikit bengok ya Tapi, it's oke lah Dan untuk moding kali ini, gue melengkapi beberapa penak-penak moding gue Gue mau beli beberapa barang seperti switch puller Ya, agak susah ini ngeluarinnya Dan ini ada kuas lira Gue sering beli ini sebenarnya dulu pas jaman-jaman kuliah Banyak di tool shop Gue beli barang-barang tadi itu barangan di tempat gue beli switch Di mechanicalkeyboards.co.id Jadi, ya boleh beli di situ Selain itu, gue juga beli Krytox 205 Great Zero Gue belinya 10 gram Lumayan harganya Kalau Krytox yang ini, gue belinya di Keepsmark Tempatnya bagus juga Jadi, boleh juga dipertimbangkan Mereka juga memberikan pilihan untuk menggunakan tempat palette seperti ini Apa keuntungannya menggunakan tempat seperti ini? Ntar gue jelaskan Tapi, iuh! Apa itu? Iuh! Lalu, mari kita bahas sedikit switch yang akan kita gunakan Seperti di video kemarin, gue sudah bilang Gue akan menggunakan taxi carrot Switch switch dari taxi ini terkenal karena satu keunggulan Yaitu mereka menggunakan long pole stamp Apa itu long pole stamp? Jadi, basically, kalau kalian buka switch kalian Kalian akan dapati di bagian bawah dari stamp kalian Ada bagian panjang yang masuk ke dalam pair yang disebut pole Dan seperti namanya, ukuran pole dari long pole stamp Lebih panjang daripada pole-pole dari switch lain Kalau biasanya saat kalian tekan switch keyboard kalian Stamnya itu akan turun sampai melewati top housingnya Di long pole switch Sementok-mentoknya kalian tekan switch kalian Stamnya itu tidak akan masuk sampai ke dalam switchnya Dan hal itulah yang membuat Mengapa switch ini tidak interference Walaupun menggunakan key capture profile Pada keyboard north facing Iya, iya Kenapa pilih switch yang long pole stamp padahal keyboardnya south facing kan? Kalian melihatnya itu kan? Dan dalam pembelian switch ini Enak tidak enak bukanlah satu-satunya faktor yang saya pertimbangkan Dan yang paling penting Switch ini warnanya orange guys Jadi faktor-faktor tematik seperti warna pun Mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi kalau buat gue Apalagi dalam modding keyboard kali ini Gue memang mau membuat keyboard yang mencerminkan personality gue Dan untuk spesifikasi dari switchnya Kalian bisa lihat disini Dan sebelum membahas performa dari switchnya Gue akan melakukan half modding typing test Jadi dalam half modding ini yang saya akan lakukan Cuma mengganti keycap dan switchnya Jadi basically ini adalah modding bagi kalian para pemalas Seperti saya Buka semua switchnya Kalian bisa buka manual seperti ini Atau kalian kalau mau lebih cepat Bisa menggunakan magic trick seperti saya Thank you Thank you Ini stabilizer-nya di unit gue ini Agak longgar gini ya Gampang banget ke lepasnya Tapi tenang Nanti ada solusi ya pas full modding Oke setelah itu langsung saja kita buka semua switchnya Aduh geser lagi kameranya Oh iya Ada satu hal yang perlu kalian perhatikan dari keyboard ini LED di keys angka 1 pada keyboard ini Agak sedikit menonjol ke atas gitu ya kawan-kawan Hal itu disebabkan karena Posisi LED pada keys tersebut Bentrok dengan port type C yang tepat berada di bawahnya Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya kawan-kawan Apakah switch yang kalian akan pilih nanti Memiliki lubang tempat LED yang cukup besar atau tidak? Oke kalau gitu Langsung saja kita pasang switchnya Dan sedikit saran buat kalian Kalau bisa coba tahan hotshop socketnya dengan jari ya kawan-kawan saat memasang switch Ini untuk menghindari hotshop socketnya copot saat kalian memasang switchnya Karena kalau sampai copot Urusannya bakal sampai nyolder-nyolder Kalau sudah selesai memasang switchnya Jangan lupa pasang kabel baterainya Ingat merah di kiri, hitam di kanan Oke Dan dalam video ini saya memberikan sedikit disclaimer ya kawan-kawan Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Sepertinya sih keycap yang saya gunakan ini adalah keycap clone ya kawan-kawan Mohon diingat saya sangat tidak mengajurkan kalian untuk membeli keycap clone Namun pendapat saya mengenai clone keycap Kalau kalian memang bisa membeli keycap yang original Jangan pernah sekali-sekali beli yang clone ya kawan-kawan Tapi kalau memang tidak bisa Ya mau gimana lagi Kalau dalam kasus saya Perabemnya lebih ke arah Aksesibility dan waktu yang saya perlukan sih Karena saya sangat naksir dengan desainnya Dan saat saya cari-cari Sepertinya tempat dimana saya membeli keycap ini adalah Satu-satunya tempat termudah dan tercepat untuk mendapatkan keycap ini Dan untuk kualitas keycapnya sendiri Menurut saya ya not bad lah Paling minusnya warna orangenya itu adalah printingan di atas keycap putih Dan warna hitam pada teks-teks di keycap modifiernya yang kayak hampir kehabisan tinta sih Jadi kayak lada-lada keungguan gitu Nggak hitam pekat Dan lembus LED-nya nggak terlalu parah Dan kalau masih keycapnya sudah selesai Mari kita cek half modding typing testnya But Mayday, Mayday, Mayday Aduh ini kenapa? Kenapa rupiahnya nggak bisa muncul? Tapi coba tenang, coba tenang, coba tenang Saya langsung coba ganti switchnya Dan memang bener ternyata masalahnya adalah switchnya Jadi kalau kalian ntar beli switch Jangan terlalu ngepas ya kawan-kawan Beli lebihan dikit, buat jaga-jaga Oke, quick review untuk switchnya Sesuai dengan ekspetasi saya berdasarkan harga dan juga speknya Typing feelnya sudah cukup smooth Walaupun actuation force-nya tidak ringan Terlebih ketika hendak bottoming out Jadi beberapa kali gue sering tidak mencapai dasar dari switch Tapi memang bobotnya ini yang gue cari sebenarnya sih Dan kalau soal kekurangannya Kalau menurut gue sih lebih ke arah materialnya sih ya Material plastik kayak ini Agak kayak material plastik murah gitu Dan itu kerasa banget pas lagi nyambut-nyambut switchnya sih Wait, magic trickmu palsu, Stefan? Jadi suka ada kayak gores-goresan gitu kawan-kawan Kalau kalian abis nyambut switchnya Apalagi kalau kalian gagal nyambut switchnya Dan ngebaret housing dari switchnya Dan untuk stampnya agak lumayan wobble Tapi ya nggak se-wobble merek-merek switch yang budget sih Dan untuk factory loopnya Kurang konsisten aja sih kalau menurut gue Ada beberapa switch yang cukup terlihat loopnya Dan ada yang tidak Dan terasa sepertinya top housing dan bottom housingnya itu Agak kurang rapat gitu ya Tapi untung saja kawan-kawan Gue sudah beli film untuk switch Yang sebenarnya gue udah beli dari 7 bulan lalu deh kayaknya Baru sempet sekarang dipakainya Untuk springnya saya menggunakan teknik back lubing Punya saya ini beli di Ikea Kalian cukup cempulungin semua spring dari switches kalian ke dalam plastik backnya Lalu teteskan loop kalian kurang lebih sebanyak 15 tetes Untuk springnya saya menggunakan Krytox 105 sebagai loopnya Lalu kocok sekuat tenaga Setelah itu penjat-penjat supaya relax Dan selesai Gue sarankan kalian jangan buang backnya ya kawan-kawan Nanti bisa dipakai lagi buat next looming Kalau ada beberapa spring kalian yang khusus begini Cukup putar kedua spring ke arah yang berlawanan Dan voil lah mereka berpisah Kalau di modding sebelumnya gue lebih menggunakan pendekatan teknik T-H type dalam lubing switch Pada modding kali ini gue mau sedikit mencoba teknik baru Teknik ini gue lihat dari salah satu channel keyboard favorit gue namanya Hippiotek Dan konten-kontennya cukup menghibur dan eksperimental kalau menurut gue Jadi boleh di cek-cek Dan the main difference dari teknik ini ada pada cara pengambilan dan pengaplian lubingnya Dan untuk itu disinilah peran penting dari penggunaan tempat yang berbentuk palet untuk loopnya Jadi kalian cukup ambil sedikit loopnya dengan kuas Lalu peper-peperin di paletnya Lalu putar-putar kuasnya Pastikan seluruh bagian kuas tercover loop Namun jangan sampai ada putih-putih yang terlihat pada kuasnya Jadi basically kuas kalian akan terlihat mengkilap seperti ini kawan-kawan Lalu pada bottom house-nya Kalian cukup oleskan loopnya sebanyak 3 kali pada rails atau slidersnya Satu Dua Tiga Lalu ulangi dengan menggunakan sisi kuas yang sebaliknya untuk slider yang sebelahnya Lalu sekali putaran Dua kali putaran Tiga kali putaran juga boleh Terus masukkan ke dalam lubang Kalau di Jepang biasanya bagian ini disensor Tapi beruntunglah kalian ya kawan-kawan Dan terakhir Colek-colek liftnya Dan selesai Semua ini dilakukan dalam satu kali pengambilan loop ya kawan-kawan Baru setelah ini kalian ambil lagi loopnya Dengan cara yang sama seperti tadi Lalu oleskan pada stemnya Dimulai dari kedua bagian railsnya Baru bagian lainnya Termasuk kakinya juga ya kawan-kawan Terakhir saya juga biasanya bang oles-oles polenya Dan oke Menurut saya teknik lubing ini sangat cocok sih Buat kalian yang takut untuk overlap Tapi Ini opini saya sih Gak perlu takut lah buat overlap Selama kalian punya keinginan buat tidak overlap Gue rasa kalian gak bakal overlap sih Kecuali kalian sengaja Kalau sudah Masukkan spring Lalu stemnya Ingat bagian kakinya harus menghadap liftnya And the final touch Letakkan film tepat di atas bottom house dari Swiss kalian Sesuaikan bentuknya ya Yang bagian lubang kecil ini ada di atas lubang LED switchnya Kalau sudah Tinggal tutup dengan top housingnya Jangan kembali ke posisi top housingnya Tutup sampai bunyi Klik Next gue melakukan tempest mode pada PCBnya Kalau di Daiva gue cuma pake 1 layer tap Kali ini gue mau mencoba 3 layer tap Dan berhubung keyboard ini menggunakan sandwich mount Jadi gak perlu lagi ngelobangin tapnya Cukup potong saja pole pada button case-nya Kurang lebih seperti ini hasilnya Tapi bukan Dan ini saatnya untuk secret ingredient Celana Jeans Jadi dulu waktu kuliah Gue adalah seorang penghobi raw denim kawan-kawan Kalian bisa lihat Ini salah satu karya terbaik gue Berhubung dari dulu gue selalu ingin Mengasukkan random stuff dalam sebuah keyboard Jadi ya Sepertinya saat ini adalah saat yang tepat Untuk merealisasikannya Tentu saja yang gue pake adalah denim bekas ya kawan-kawan Bukan raw denim Awalnya gue potong jenisnya seperti ini Bagus sih emang Tapi ternyata Keyboardnya jadi susah nutup Jadi akhirnya gue potong-potong begini Dan untuk extra step Gue pasang PE foam pada bagian atas PCBnya Kata orang sih ini bikin suara kibutnya jadi popi Kalian cukup potong non-conductive PE foam sebesar PCBnya Lalu potong lagi pada bagian stabilizer Agar step sekalian tidak mushi And then Lubang-lubangin PE foamnya Di tempat lubang Untuk center pin dari switchnya Dan kalau sudah dilubangin semuanya Terakhir Waktunya stabilizer Tapi sebelumnya Tidak seperti steel plate-nya Untuk polikarbonat plate ini Tidak ada baut yang menepelkan plate-nya ke PCBnya ya Jadi agak sedikit tricky Untuk memasang switchnya Saran saya pasang dulu switchnya di bagian-bagian pojok dari keyboardnya Dan pastikan switchnya benar-benar ngeklik di plate-nya Jangan sampai ada yang nyangkut seperti ini Agak susah memang ketika awal-awal Karena jadi kalian harus menahan plate-nya ke atas Sambil mendorong switchnya ke bawah Sembari menahan hot swap socket-nya juga Tapi ketika beberapa switch sudah terpasang Bakal jauh lebih mudah kok Masuk stabilizer Gue akan melakukan holy mode pada stabilizer-nya Stabilizer-nya Vortex Series ini sebenarnya masih ada kakinya sih ya Tapi gue rasa tidak terasa musih Karena kaki stemnya tidak memiliki kaki lagi Jadi gue skip untuk clipping moddingnya Langsung saja untuk holy mode ini Kalian membutuhkan sebuah Hansa Plus Atau band-aid apapun yang kalian punya Kalian potong ujungnya As thin as you can Percayalah pasti tidak akan ketipisan Karena berikutnya kalian harus mengasukkan band-aid tersebut Kedalam lubang stemnya Gue sih biasanya masukin melalui sisi yang jumlah lubangnya satu Pastikan bagian yang lengket menghadap ke atas Kalau sudah di ujung Tekan-tekan band-aid-nya Dan di sisi sebelahnya Potong setengah dari band-aid-nya Sebenarnya kalian juga boleh langsung potong setengah dari band-aid-nya Sebelum dimasukin ke dalam lubang Pasti pas kok bodoha stem Lalu masukin sisa ujung band-aid-nya ke lubang atas dari stemnya Dan selesai Ulangi proses yang sama untuk stem yang satunya Lalu beralih ke housingnya Bagian dalam housingnya gue loop dengan TITOX 205 grade 0 Cukup ambil loopnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya Lalu oleskan ke seluruh bagian dalam dari housingnya Dan kalau stabilizer kalian bagus Kalian boleh skip untuk nge-looping stemnya Tapi untuk modding kali ini Gue bakal nge-loop juga stemnya Kalau sudah tinggal satukan house dan stemnya Ingat stem yang berlubang dua harus mengarah ke lubang housingnya Dan untuk wirenya gue menggunakan TITOX 205 grade 0 sebagai loopnya Dan khusus untuk takaran loop di wirenya Gue menggunakan metode More is more Jadi basically ya lebih banyak lebih bagus Lalu masukkan wirenya ke lubang stem yang bagian bawah Lalu puter sampai bunyi klik Ingat wire yang kiri diputer ke arah kanan Dan wire yang kanan diputer ke arah kiri Dan inilah solusi untuk stabilizer yang longgar tadi Kalian cukup pasang band 8 di platenya Dan sudah stabilizer kalian tidak longgar lagi Sebelumnya gue pernah dapet commission dari kakak kelas gue di kampus Untuk nge-tuning stabilizer Gue padukan holy mode-nya dengan permatex di wire-nya Dan hasilnya memang ilang sih retelnya Tapi stabilizer-nya jadi agak berat Dan setelah gue coba pake CRITOX 205 grade 0 Wow Enak ya ternyata Still not a perfect stabilizer But it's enough for me But kalau alpha Boleh ya nanti next saya tuningin lagi stabilizer-nya Nanti nggak usah bayar Kalau stabilizer sudah terpasang Kalian tinggal pasang sisa switch-nya secara berurutan dari atas Semua switch-nya sudah terpasang Next tinggal pasang poron gasket-nya yang baru Gue pasang poron gasket-nya di platenya Ada beberapa yang gue double-in di bagian bawah PCB-nya Tapi kalau bagian atas nggak ada yang double Tadinya gue nggak mau melepas gasket lama yang ada di frame-nya Tapi ternyata itu membuat frame-nya susah tertutup Jadi gue copot beberapa gasket karet-nya Terutama semuanya yang ada di frame atasnya Hmm Entah kenapa Masih tetap kurang flex ya Tapi ya Bodo amat lah Saya sudah lelah Next gue bakal coba lagi biar lebih flex Tapi untuk sekarang Ini dia Vortex Series GT 6 Modding by Orang Jabara Ayo temukan satu kesalahan dari keyboard-nya Kalau ada yang nemu Komen di bawah ya Tapi mungkin satu lagi kelemahan dari Taxi Carrot Warna dari LED-nya itu menjadi Rada kemerah-merahan gitu ya Terutama kalau kalian memilih warna yang panas Seperti warna kuning atau orange Dan karena switch-nya ini tidak transparan Kalian akan melihat ada gap LED di antara Row angka dan Row QWERTY Karena posisi LED-nya saling berlawanan But di luar itu semua Gue sangat puas dengan modding kali ini Jauh lebih cakep dari ekspetasi gue Dan melalui modding ini gue merasa Ternyata gue bisa mencapai sesuatu ya kawan-kawan Ternyata gue berguna Dan gue berbakat akan sesuatu hal Langsung saja kita ketapain test dari keyboard ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!